Intro Keseimbangan yang utuh mengantarkan kita kepada kedamaian jiwa dan raga. Intro Saat semuanya menjadi sama, maka berjalan menyusuri segalanya terasa bukanlah apa-apa. Dengan penuh ketenangan, menjadikan kian tajam dalam memantapkan kebayang. Aku, kamu, kita, bisa bersama menuju ke sana. Undian Tabungan Bima Perode 2 Tahun 2022 Bersama Atsiri Jawa Kami datang berbagi. Oke, Adi. Ya. Pastinya dari para pemirsa dan juga nasabah Bank Jateng memiliki tujuan yang pasti dalam hal menabung untuk masa depan yang lebih baik lagi nih. Betul sekali. Dan, tapi untuk itu kita juga harus pintar mengelola keuangan ya. Ya. Jangan boros ya, kayak aku. Berarti kamu boros ya. Loh, gak apa-apa. Boros tapi nabung lagi di Bank Jateng. Oh, oke. Betul, betul. Jadi tidak hanya dalam hal keuangan, tapi juga pikiran dan hati kita nih. Seperti jemparinan yang mengajarkan kita untuk berhati-hati dan juga sadar akan lingkungan. Sambil mengembangkan kerendahan hati, pengendalian dan juga empati nih. Nah, itu dia. Baik. Dan tentunya Asiri Jawa selain menjadi tempat yang nyaman, di sini kita juga belajar mengenai wellness experience. Pastinya Bank Jateng dan juga Asiri Jawa berharap bahwa pemirsa dan juga nasabah dari Bank Jateng bisa mendapatkan pengalaman yang bisa diterapkan juga nih dalam kehidupan sehari-hari. Laku kromo. Ini juga menjadi kegiatan yang menarik dan juga bisa kita petik banyak pelajaran dengan praktik kehidupan budaya Jawa dan juga jalan-jalan. Oh, ini penting banget nih jalan-jalan sambil menikmati proses sejarah dari desa Somokadu. Wow, dan baik para nasabah dan juga pemirsa, saat ini kami sudah berada di stage Bawana. Luar biasa ya. Dan saat lagi kita akan memulai pengundian pada panen hadiah undian tabungan Bima periode kedua tahun 2022. Pada stage Bawana, kali ini kita akan melakukan pengundian panen hadiah undian tabungan Bima periode 2 tahun 2022 dari cabang utama dan cabang Jakarta. Oke, baik. Dan pada kesempatan kali ini juga tentunya akan hadir nasabah dari cabang utama, Bapak Sulis Tioh Harsono dan juga Ibu Indah Wahyu Ningsih selaku pemimpin bidang layanan cabang utama. Mari kita berselahkan. Mari silahkan Ibu, bisa bergabung dengan kami di sini. Wah, luar biasa sekali ya. Tamu yang luar biasa kali ini juga sudah hadir. Silahkan Ibu. Ibu, boleh di sebelah sini Ibu? Iya, betul. Selamat datang di asli Jawa yang begitu luar biasa. Bagaimana Ibu, sehat Ibu? Luar biasa, sehat. Sehat ya? Dan fresh di sini. Sehat dan fresh, betul sekali. Iya, kita melihat suasananya Ibu di sini ya. Betul sekali. Ijau-ijau semua asli di sini. Ijau-ijau. Bapak Sulis Tioh bagaimana kabarnya, Bapak? Sehat, Alhamdulillah. Bapak, awet muda banget. Usnya berapa ini, Pak? 60. 60? Wow, luar biasa. Masih segar-bugar. Pasti wellness experience-nya luar biasa. Wah, iya, betul sekali. Bapak, mungkin boleh diinfokan kepada kami. Bagaimana pengalaman? Sudah berapa lama menjadi nasabah Bang Jateng? Sudah tahun 2003. 2003? Ya, belum lahir pemirsa di sini ya. Sudah 20 tahun ya, Ibu. 20 tahun. Luar biasa sekali ya. Bagaimana, apa yang dirasakan Bapak dari tahun 2003 sampai dengan sekarang? Kemudahan apa yang Bapak rasakan? Ya, pelayanan kepada nasabah baik. Dan kita juga pernah dapat hadiah undian BIMA. Oh iya, Pak. Bapak pernah dapat hadiah undian BIMA juga? Inilah, Bukitnya. Mana hal-hal Bapak aku itu, Pak? Sepeda motor N-MAX. Sepeda motor N-MAX. Di bawah, Pak. Hari ini di bawah? Enggak dong. Jauh dong ya dari. Enggak mungkin ya. Nanti dapat lagi. Oh, nanti dapat lagi. Amin deh. Pak Tentian sama saya dong, Pak. Saya juga mampu. Ada, ada, ada. Oke. Boleh ini saya ngobrol dulu sama Bu Indah ya. Di sini mungkin harapan-harapannya buat undian tabungan BIMA ini apa harapannya ke depan? Harapannya kita bisa memberikan layanan yang jauh lebih baik, karena lebih mudah, lebih bersinergi, dan tentunya nasabah akan bahagia ya, Pak. Karena lebih nyaman, lebih mudah, bertransaksi, dan harapannya saldonya semakin meningkat. Biasa itu sih yang dicari ya. Karena sinergi itu ya Bu yang dibutuhkan ya. Baik, kalau begitu kita akan segera memulai untuk pengundian cabang utama dan juga cabang Jakarta. Iya, tapi sebelumnya kita akan mengundang bersama ya. Mari kita panggil untuk dapat bergabung bersama kami. Kepada notaris, Dina Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan juga Polsek dari Tawang Manggu. Kami persilahkan. Monggo, kaya persilahkan. Baik, sambil kita menanti, kami akan bacakan juga cara untuk melakukan pengundian. Jadi kaya persilahkan nanti kami mohon untuk Bapak Sulis Pio berkenan untuk menekan tombol. Tombol Enter tentunya pada keyboard sebagai tanda Start. Kemudian menunggu komputer mengajak secara otomatis undian. Dan kemudian setelah muncul tanda Ready, sesuai dengan aba-aba, nanti silahkan Bapak boleh tekan tombol Enter pada keyboard sebagai tanda Stop mengundi. Oke, baik. Bapak Sulis Pio sudah siap? Siap. Sudah ya Pak? Baik, kita akan countdown ya. Semoga Bapak menang lagi. Boleh, kita akan countdown ya. Di 3, 2, 1. Boleh ditekan Pak Enternya? Ya, baik. Terima kasih. Oke, baik. Yes, kita cek dulu. Sah atau tidak ya? Sah atau tidak? Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati. Telah terpilih memenang untuk hadiah Mitsubishi X-Pender, Yamaha N-Mac dan Mas berat 10 gram untuk wilayah Jakarta. Cabang Utama dan wilayah Jakarta. Dari para saksi menyatakan sah. Oke. Sah, luar biasa. Dan kita siapkan selamat ya kepada para pemenang dari Mitsubishi X-Pender, N-Mac dan juga Emas. Dan kita akan bacakan ya adik ya. Boleh, boleh, boleh. Untuk pemenang dari Mitsubishi X-Pender. Nah, itu dia. Mari kita lihat dulu. Selamat untuk pemenang Mitsubishi X-Pender. Selamat kepada Irvan Chandra Juwanto dari Cabang Utama. Nah, selamat. Dan kami ucapkan selamat pula yang berhasil membawa pulang Mitsubishi X-Pender ke garasi rumahnya ada Sugimin dari Cabang Jakarta. Selamat. Oke, baik. Selamat sekali lagi untuk para pemenang X-Pender yang tadi sudah kami bacakan ya. Dan juga untuk Bapak-Ibu sekalian, kalian persilakan. Untuk pengumuman pemenang Yamaha N-Mac dan juga Emas dapat dilihat di seluruh kantor Bank Jateng, surat kabar dan juga website Bank Jateng. Oke, Adi kita masih di stage Bawana ya ini ya. Dan kita akan segera melakukan pengundian untuk Cabang Koordinator Purwokerto. Dan telah hadir juga bersama dengan kami, nasabah dari Cabang Koordinator Purwokerto. Ada Ibu Reni Sulistiawati beserta Bapak Indra Jaya Harun Al-Rashid, selaku pemimpin dari Cabang Koordinator Purwokerto untuk dapat bergabung bersama kami. Silahkan Bapak. Tamu dari jauh hadir, ini harus kita sambut tentunya. Apa kabar Bapak? Sehat ya Pak ya, warbiasa. Ibu apa kabar? Sehat ya Ibu ya. Oke, baik. Dan tentunya Ibu Reni sudah hadir pada kali ini. Kami yakin sekali banyak pengalaman menyenangkan yang sudah dihabiskan bersama dengan Bank Jateng. Mungkin Ibu Reni boleh nggak di-share sedikit nih, Ibu jadi nasabah mulai tahun berapa? Dan apa-apa saja keuntungan, kelebihan Ibu menjadi nasabah Bank Jateng? Saya dari tahun berapa ya? Sudah lama banget soalnya. Sudah cukup lama ya, Ibu? Sudah cukup lama banget. Sembilan puluhan. Sembilan puluhan? Sembilan puluhan, saya belum lahir itu ya. Sembilan puluh sekian lah. Sembilan puluhan, apa yang Ibu rasakan? Kami merasakan mudah, ya di situ. Ya nyaman, ya. Oke, gampang. Hariannya juga baik. Oke, baik. Ibu sudah pernah menang sebelumnya? Alhamdulillah sudah pernah. Sudah pernah? Sudah pernah? Hariannya apa dapat dulu? Pertama pernah dapat HP. Yang kedua dapat N-Mix. Yang kedua dapat? N-Mix. Wih! Laluan kali ya, kayaknya kali ini bisa ketiga kali, Ibu. Boleh. Expander ya, Ibu? Iya, amin. Saya tunggar tempat saya, saya pamit ya, Ibu. Jangan dong, saya selalu siapa nanti ya. Oke, boleh saya mau ngomong-ngomong sama Pak Indra kali ini, Ibu. Baik, baik, baik. Melihat warga Purwokerto itu antusiasmenya gimana, Pak, selama menjadi nasabah dari Bank Jateng, Pak? Ya, kalau masyarakat Purwokerto itu memang suka menabung ya. Oh. Mereka memang menyimpan uangnya di Bank Jateng. Karena mereka sadar. Iya. Bahwa dengan menabung di Bank Jateng itu, mereka jadi insan pembangunan. Wah, jangka panjang ya, Pak, ya, berarti ya. Betul, betul. Menurut membangun juga ya, Pak? Menurut membangun. Oke, baik. Karena ada sebagian uangnya yang menjadi keuntungan buat Bank Jateng yang akan dilimpahkan dividen kepada Pemda dan itu menjadi uang untuk pembangunan. Secara tidak langsung ya, Pak, ya, dari Bank Jateng ini memberi akses dari masyarakat ke pemerintah, ya, untuk membangun negeri kita yang semakin baik lagi ke depannya. Wah, luar biasa, Bank Jateng, ya. Ini saya baru tahu, Pak, itu terima kasih, loh. Wah, terima kasih, loh. Ini informasinya menarik sekali, ya. Oke, baik. Kalau begitu kita akan segera melakukan pengundian pada kali ini. Kita akan mengundang untuk boleh bergabung untuk pihak notaris, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan juga Polsek Tawang Mangu. Kami persilahkan. Dan baik, sambil kita menunggu dari notaris dan juga Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berserta Polsek Tawang Mangu, kita akan bacakan kembali, ya. Tata secara penekanan tombol, Ibu. Ini, Nenem, pertama kali Ibu akan menekan tombol enter sebagai tanda start. Kemudian kita tunggu dulu, ya, Bu, ya. Diacak secara merata, kan perwakorto kan banyak sekali, ya, warganya, ya. Iya, betul. Diacak secara merata, kemudian yang terakhir kita kondon lagi ke 3, 2, 1, untuk pencet enter lagi untuk tanda stop. Begitu, ya, Bu, ya. Oke, siap, Ibu. Siap. Siapa tahu Ibu yang menang hari ini? Amin. Baik, kalau begitu kita akan persilakan untuk Ibu Reni, kita akan hitung dari 3, 2, 1, boleh ditekan enter. Entry, ya, Bu, ya. Oke, acak, 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 acak. Sambil kita acak, acak, kita goreng-goreng mendoan berwakorto binggu. Kasian yang nunggu, mereka dedikannya semakin lama, ya, naik, 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 naik. Dan emas untuk wilayah koordinator Purwokerto. Dari para saksi menyatakan sah. Alhamdulillah, inilah dia. Kita ucapkan selamat kepada pemenang Xpander. Enmes dan juga emas dan kita akan bacakan para pemenang dari Xpander. Kita ucapkan selamat Xpander pertama kepada saudari Tiara Paramita Purnomo, ya, dari cabang Purwokerto. Betul, kemudian juga selamat Mitsubishi Xpander untuk Junior Hanggara Prasetyawan untuk Capem Silacapkota. Kemudian kita ucapkan selamat kepada Capem Karangkobar, ya, Ben Pengelblut Pus Kali Bening. Kita nanya dulu, Bapak bacanya gimana, Pak? Itu Bendahara Pengeluaran Blut Pus Kismas Kali Bening. Nah, itu yang benar. Bisa jadi mobil keliling, ya. Nah, itu dia. Selamat untuk Capem Karangkobar, ya. Kemudian selamat juga untuk Tulus Jatmiko dari Capem Pasar Kota Purbalingga. Dan kita ucapkan selamat juga, ya, bagi para pemenang YMN Max dan juga Emas. Pengumumannya bisa dilihat di seluruh kantor Bang Jateng, surat kabar, dan juga website dari Bang Jateng. Baik, Adi. Ternyata nggak kerasa kita udah masuk ke undian terakhir di stage Bawana, ya, sebelum kita masuk ke Grand Prix, nih. Wow. Di tabungan Bima untuk Cabang Koordinator Surakarta. Oke, baik. Dan kalau begitu, kita akan segera bertemu dengan tamu-tamu yang luar biasa pada kali ini. Telah hadir, yaitu adalah nasabah dari Cabang Koordinator Surakarta, Bapak Setia Bakti, dan juga Ibu Heni Budi, selaku pemimpin bidang layanan Cabang Koordinator Surakarta. Mari, ya, persilahkan, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Ibu. Apa kabar, Ibu? Sehat, Ibu, ya. Luar biasa sekali. Bapak, apa kabar? Sebelum memulai, saya punya pantun. Asik, boleh, ya. Pantunnya untuk tamu-tamu kita yang luar biasa. Olahraga di depan manahan. Cakep. Senang bertemu dengan teman-teman yang menawan. Hai, ya, bisa. Teguk tangan dong, boleh teguk tangan. Wih, di, telat ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Walaupun pantun saya nggak seberapa, ya. Tapi yang jelas, kali ini saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Setia Bakti. Panggilannya Bapak? Bakti. Bapak Bakti, ya. Oke, Bapak Bakti. Apa yang Bapak rasakan selama menjadi nasabah dari Bank Jateng, Bapak? Ya, setelah saya merasakan dari Bank Jateng ini, dan saya adalah paling loyal dalam nasabah Bank Jateng. Oke. Mungkin 20 tahun lebih kami di Bank Jateng, sampai sekarang ini juga masih, dan kami mendapatkan keuntungan dari Bank Jateng, termasuk adanya wisata di Atsiri Kawangmangu ini. Sangat terima kasih, Bank Jateng. Mudah-mudian sukses selalu. Sukses terus untuk Bank Jateng, luar biasa. Dan untuk Ibu Heni, mungkin boleh dikasih harapan ke depannya buat Bank Jateng, dan tentunya untuk undian tabungan Bima nih ke depannya. Ya, undian tabungan Bima ini emang sangat luar biasa. Itu bagi nasabah itu memang yang ditunggu-tunggu. Nah, harapan saya semoga ke depannya masyarakat Jawa Tengah, khususnya Solo, itu semuanya punya tabungan Bima di Bank Jateng. Karena dengan punya tabungan Bima, otomatis mereka ikut membangun kotanya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi jangan lupa ya, untuk warga Surakarta dan Solo, segera langsung aja join di Bank Jateng ya, karena banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan nih. Betul sekali. Nah, kita akan langsung memasuki untuk prosesi pengundian. Dan untuk itu kami undang untuk boleh bergabung untuk teman-teman kita dari notaris, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan juga POSEK Tawangmangu. Ya, silakan. Silakan. Dan Bapak Setiadi, kita akan membacakan teknisinya ya. Bagaimana cara penanganan tombol untuk pengundian di cabang Surakarta ini? Oke. Untuk pertama kantar, Bapak kita akan hitung bersama-sama sebelum menekan tombol enter untuk tanda start. Kemudian kita akan tunggu nih, undiannya diacak, biar merata ya. Ya. Terus kemudian yang terakhir, kita akan hitung kembali di 3, 2, 1. Penekanan tombol enter kembali untuk tanda stop ya. Ya, betul sekali. Baik, Bapak Bakti apakah sudah siap, Bapak? Siap. Baik, kalau begitu kita akan segera hitung dari 3, 2, 1. Boleh dipencet enter-nya, Bapak Bakti. Oke, kita tunggu. Siapakah kira-kira warga Surakarta akan beruntung membawa pulang Mitsubishi Xpander, Yamaha NMAX, dan juga emas pada kesempatan kali ini ya. Betul sekali, sementara kita menanti mengacak, yuk jalan-jalan kemana aja. Hah, jangan dulu. Kejauhan ya. Oh, ambil renang boleh di sini. Oke, baik. Kalau begitu kita itu dari 3, 2, 1. Boleh dipencet kembali, Bapak. Enter-nya. Oke, tapi kita akan tanya terlebih dahulu apakah sah atau tidak ini ya. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati telah terpilih pemenang untuk hadiah Mitsubishi Xpander, Yamaha NMAX, dan emas untuk wilayah koordinator Surakarta. Dari para saksi menyatakan sah. Sah. Baik, selamat untuk pemenang Mitsubishi Xpander kita kali ini. Selamat untuk Ernawati Sri Novia Ningsik dari Capem Nusukan, Surakarta. Kemudian kami ucapkan selamat yang berhasil berpulang Mitsubishi Xpander ya dari saudara Sularto Capem, Prambanan. Kemudian juga selamat untuk Muklan yang juga mendapatkan Mitsubishi Xpander dari Cabang, Seragen. Kemudian kami ucapkan selamat pula kepada saudari Sartini ya. Sebentar, kita lihat lagi. Baik, boleh digeser dulu. Ya, betul. Siti Martini dari Capem, Pasar Jati, Serono berhasil berpulang Mitsubishi Xpander. Betul sekali. Dan selamat juga untuk Erin Riswandani dari Capem, Jati, Puro. Mitsubishi Xpander berhasil didapatkan. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Jumar dari Cabang, Boyolali. Nah, itu dia. Dan kemudian juga tidak lupa Mitsubishi Xpander berikutnya dari Capem, Nguter, Sukuharjo. Selamat kepada Sulis Tiana Sartika. Loh, ini Tantoku ya? Oh, bukan. Piri, piri, piri. Ternyata bukan ya. Selamat sekali lagi. Dan sedangkan untuk pengumuman pemenang dari Yamaha NMAX dan juga emas bisa dilihat di seluruh kantor Bang Jateng, surat kabar dan juga website dari Bang Jateng. Terima kasih. 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 Terima kasih.